Survei Litbang Kompas menunjukkan penyediaan lapangan pekerjaan, pengurangan pengangguran, dan pengendalian harga menjadi isu yang paling menjadi concern publik. Harapan besar digantungkan kepada calon pemimpin yang berlaga di Pilpres 2024, terutama yang paling mampu menyentuh isu-isu ekonomi kerakyatan. Dengan profil pengangguran saat ini yang ke depan, yang lebih kompleks, serta multifaset dari yang selama ini kita hadapi, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan saja tak cukup. Sulitnya menekan angka pengangguran dan penurunan angka pengangguran yang sering tak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan menunjukkan lapangan kerja yang tersedia tak hanya harus cukup, tetapi juga harus berkualitas. Kita selama ini keteteran, baik di kuantitas maupun kualitas. Dari survei Litbang Kompas, kita menangkap concern publik, terutama terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi yang belum membawa perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Biaya hidup meningkat dan kian sulit mencari pekerjaan yang layak. Dari dua sakernas terakhir, memang menunjukkan angka pengangguran menurun, tetapi belum sepenuhnya menjawab problem ketenaga kerjaan dan SDM kita. Mismatch antara lapangan kerja yang tersedia dan kualitas angkatan kerja yang masih menganga, artinya kebijakan penciptaan lapangan kerja kurang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, serta angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SD dan tenaga kerja berketerampilan rendah. Arus investasi yang masuk juga lebih didominasi investasi padat modal dan teknologi. Akibatnya lapangan kerja yang tercipta kian sulit mengakomodasi 7,9 juta tenaga kerja yang masih menganggur, dan 2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja per tahun. Proporsi pekerja informal yang rentan tak terlindungi kian dominan dan membesar. Belum lagi indikator-indikator lain seperti produktivitas tenaga kerja yang tidak membaik, bahkan cenderung terus menurun dalam satu dekade terakhir. Di balik angka penyerapan tenaga kerja, proporsi setengah pengangguran masih tinggi. Belum lagi bicara tingkat kesejahteraan dan kondisi kerja, seperti tingkat upah, lingkungan kerja, diskriminasi di tempat kerja, kesetaraan gender dan isu disabilitas. Pengangguran ini didominasi kelompok muda atau usia produktif yang jika tak diatasi akan jadi ancaman besar mimpi Indonesia emas karena terjadi saat kita memasuki periode puncak bonus demografi. Pasangan capres-cawapres harus bisa menangkap fenomena ini. Visi misi yang mereka tawarkan harus bisa menjawab persoalan yang ada. Mismatch di pasar kerja tak hanya menuntut revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, tetapi juga perubahan paradigma kebijakan industri serta investasi yang tak meninggalkan realitas sosial ekonomi rakyat.